nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini bapak ini barang diputuk kalau ini orang yang mengakam lebu, nggak boleh yang lebu gue nyintang koko betak di pokoknya nggak pokoknya aku boleh ngomong lho, 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 lho kalau konek-konek, masalah gak koneknya berarti aku ya? gak koneknya, masalah aku budal ini nggak gelok mas, nggak gini-gininya sebaku ini nggak gini-gininya tidur ini mas berarti bisa kek yeruh ya di jobo itu meneh berarti ya rupakan ustalak biasanya kubidu ke종ur gak сердit habisunnya gini jadi dengan kaw patio dapat leaflet teknologi dari Pak Bu katanya belgia blue lahir normal kita lihat jantan apa petina ya Oke sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel kita Rian Juna Alhamdulillah normal ini Masya Allah sapi apa banteng ini geng ke kapuran itu asli jantan ini Masya Allah guys ngeri ini guys tenan belgian blue nih Bu mbak belgian blue udah sesak barengan lho gak gendong lagi ini ya yang ditunggu-tunggu dari kecamatan Tegadrimo dari kemarin-kemarin kok belgian bulunya enggak keluar-keluar ya ini berarti sanggulan bilang ini Pak Bu ya saya kita tanggal seolah lah ya berarti penjolulung oh sembilan bulan buang tanggal sepuluh tanggal lorong disiap sembilan 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 oh iya wes Pak sembilan 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 tau pengusaha kita untuk bulan songok kalau bulan pitu sembilan bulan sembilan hari sembilan bulan sembilan hari aku biasa ya aku kan juga lebih bersikul bingung bingung sanggung bingung wuuuhh susun ini kita bisa hidup pang kita bisa hidup pang kita bisa hidup pang ini ini itu lahir normal ya berarti masakannya ini gede saya bisa ini kayaknya jangan lakuk tapi ini aku matuh gak mau ngejok dia memang besar-besar sepertinya gede Pak Bajar yang panjang libur kaya-keju sepertinya ini masaknya lebih besar dia gak? ya besoknya berarti aku mari kelihatan alah menengahnya berarti hukum kita tinggal dia tidak ditimbangkan kan? ditimbangkan oh ditimbangkan berarti kamu balik masih matuh masih matuh ya perasaannya perasaannya dia belgian belum matuh senang banget ini berarti dipindahkan kandang umur piro ini 6 6 6 Tafu ini kan pelajaran matuh matuh posisinya pas ALD pandemi kayak gini kan PMK ojo lah orang gelok mau gak berkepentingan ditutup lawangi iya kere aku ini namanya perumok orang aparin berasain berangi dendangi mesti ya nah ini pengumuman bagi teman-teman yang area khususnya Banyuwangi ini sementara kandangnya Pak Bu ini gak boleh dikunjungi dulu ya gak boleh dikunjungi dulu karena dikhawatirkan soalnya kan perdetanya masih baru lahir masih baru lahir dan sekarang kan musim masih wabah PMK meskipun grafiknya disini udah menurun nah tapi ya tetep baru jaga-jaga gak boleh panik tapi waspada ini pengumumannya jadi gak jangan dulu lah agar nanti konten saya itu masih berlanjut ini berarti direkamnya perkembangnya umur 1 bulan direkam ya masawan ya pak perkembangannya nanti setelah 1 bulan direkam ini ya ini loh pak yang lain kan congor merah semua oh iya yang lainnya congor merah tapi yang ini congornya hitam full gajah ini loh guys yang kemarin itu kita upload itu congornya putih terus kebanyakan punya teman-teman juga congornya juga putih cuma kalau yang ini congornya hitam masya Allah guys besar besar banget memang eh pertama kali ini ya pertama kali ini saya melihatlah secara langsung ya meskipun gennya masih 50% ya masawan ya gennya 50% tapi ya otomatis masih banyakan gen belgian bluenya guys soalnya kan indukannya sudah cross bukan murni si mental berarti gen 50% milik induknya tapi kan dibagi-bagi ada mungkin darah PO jaman dulunya masih juga ada cuman yang ini berarti lebih kuat yang yang dominan yang ini best cara aku ini tak gendongnya tak gendong wuh tapi rumah aku juga setiap waktu gak engkau pertumbuhan pertumbuhan ini ya ini perbandingannya ini kan belgian bu tuh karus si mental yang zaman ini sih gini sampean dewi induk yang sama dengan IP si mental karutak selesai gedi kayak dari sekilanya bareng kalah dari yang engkau ke pertumbuhan itu pertama kali lahir pak bu sama si mental pertama kali lahir saya gedi si mental gedi si mental ya dengan induk yang sama loh ini pak bu aku batin bu kok yuk orang kayak yang disik mudah lagi oh apalagi ini barang kalau ada yang tak jauh yang ketiga tidak 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 nah padahal dari rumah saya ini jangan bisa gede tiba-tiba lahir pedet si mental dari induk ini memang lebih besar lebih besar lebih besar ya berapa kali pak bu ya pengen nem panahnya papat berturut-turut papat ya 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 pedet 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 ini kamu enak ini tasmu meteranmu ini di luar oh iya di luar hai ini rumput Jepang ini rumput Jepang ier anak kaya p SAJ rokokan ayam saya pas rap pas sapi sapi di kandang saya akan hapis tinggal 1 Oh kita lagi ini besok ini disandingkan sama big kita punya berikutnya Kita tunggu sebentar agar nanti ya coba Semoga dapat berulang kita tunggu sebentar agar nanti ya coba semoga dapat dapat berdiri mes ditutup mawan pak ditutup 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 kandang tidak boleh tidak boleh polisi ini tidak boleh tidak boleh oh kok ditutup ternan kamu bingung lho itu melebut ternyata kenapa sudah melebut kayak jeneng boy lho tapi pak boy ini jenengnya pak boy ini jenengnya pak boy ini jenengnya pak boy dikasih nama boy katanya pemiliknya adalah pak boy pak boy lho lho pak boy kan asal-usulnya dari pak boy iya kembali ke boy iya weh jangan ini ini mulai ini dikandangin ini berarti konten pimpiru aku ya mulai dari awal dari youtube aku bisa menikin ini iya konten kok belak-belaknya agar moro nah saksinya agar moro kok agar moro kok konten terhadinya sampai spesial devil pak hehehe mewah kok mewah kok tapi ini kalau memutu itu enak hehehe 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 enak seminggu ini enak 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 guys kita sambil tunggu dulululah ini kandangi mewah mepet sawah yuk untungnya ini antar kandang itu jaraknya jauh iya mas jauh antar kandang itu jauh makanya kan ya semoga enggak menyebar lah penyakit ini pertama kali ini kita mereview secara langsung soalnya kan ini wilayah di Tegal Drimo sendiri dan ini sudah pesanan dari masawan nanti kalau lahir langsung deal sebelum lahir pun sudah didil makanya ini berani kesini yang kemarin itu di Mas Dwi itu kita enggak kesana jadi hanya lewat via telegram aja sih guys cuman yang secara langsung lihat oh bodi ini belgian buiku kaya ini seperti ini cuman kita belum lihat berdirinya kita tunggu aja kita skip wah insya Allah yuk 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 peranakan dari indukan ini enggak pernah mengecewakan beneran saya kalau ke kandang sini pasti ngonten pasti itu konten terus yuk 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 dari barulah air lu ini Jangan botenan lagi nih dari keseluruhan bodi ini jos wih digar langsungan enak malah rono ngalik barang dong ngalik barang eh HP ini kok cek Masya Allah susu ini wampu sampai kita rana sampai laporan malah angkerasnya dulu angkeras semua gila? tak bertahir angkerasnya ini memang enggak sangka-sangka jadi enggak ada persiapan ya guys ya enggak ada persiapan untuk pengukurannya rondonya gak gak gawa rondo nih gak gawa rondo makanya ya ya ini diukur aja lah lingkar dadanya emang enggak ada persiapan sama sekali soalnya kan lahirnya ya normal jadi enggak tahu lingkar dadanya panjang oke ya mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini ditunggu perkembangannya lagi karena kita karena ini wilayah di Tegal Grimo makanya kita bisa revieukan terus untuk perkembangan perdaitan Belgian dulu ini ya karena tadi lahirnya secara normal jadi kita enggak bisa videokan orangnya pun juga enggak tahu kok pemiliknya enggak tahu kalau murah-murah-murah metu ya pak tiba-tiba tiba-tiba wis dikadigar pedete ya oke see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh